Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 10. Bab 9. Kematian yang begitu aneh. Kereta itu tidak terlalu besar, hanya cukup untuk menampung 4 orang penumpang. Kuda-kuda yang menarik kereta itu sangat terlatih, walaupun kereta sedang berjalan di atas jalan berlumpur, kedudukannya tetap sangat stabil. Ma Xiu Zheng dan Sik Xiu Yun duduk di satu yok, sedangkan Sang Xiu King dan Ye Xiu Zhu duduk di hadapan mereka. Kereta itu telah menempuh perjalanan yang panjang, Sik Xiu Yun tiba-tiba melihat semua orang menatapnya. Ia pura-pura tidak tahu, tapi akhirnya tak tahan untuk tidak mencibirkan bibirnya dan menantang semua orang. Mengapa kalian semua menatapku? Apakah sebatang bunga tiba-tiba tumbuh di wajahku? Bahkan jika sebatang bunga tumbuh di wajahmu, Sang Xiu King tertawa dan menjawab, tentu bunga itu telah dipetik orang. Matanya besar dan bibirnya tipis, jelas ia adalah seorang gadis yang tak pernah menahan diri bila mengejek seseorang. Ia tidak membiarkan Sik Xiu Yun menjawab sebelum melanjutkan. Hal yang aneh adalah, gadis ini selalu mengatakan bahwa bunga apapun tidak sebaik sayur-sayuran, jadi kenapa tiba-tiba ia mengatakan bunga ini dan bunga itu setiap kali buka mulut herannya, Sik Xiu Yun tidak memerah wajahnya, malah ia menjawab dengan santai, Tidak ada yang aneh, itu karena nama keluarganya Hua, bunga, tentu saja aku akan mengatakan bunga ini dan bunga itu, dia Sang Xiu King tertawa kecil. Siapa dia marganya Hua, Hua Men Lu, bagaimana kau tahu namanya ia yang memberitahuku? Kenapa aku tak mendengarnya kami sedang membicarakan urusan kami? Kenapa harus membiarkanmu mendengarnya? Di samping itu, mungkinkah sedang memikirkan Lu Xiao Feng saat itu, aku sedang memikirkan Lu Xiao Feng, Sang Xiu King hampir menjerit. Siapa bilang aku sedang memikirkan dia aku, Sik Xiu Yun menjawab. Saat ia sedang duduk di bak mandi itu, kau tak pernah melepaskan pandanganmu darinya. Aku melihatnya, kau tak bisa membantahnya sekarang, Sang Xiu King tertawa dan melepaskan perasaannya di saat yang bersamaan. Percayakah kalian betapa gilanya gadis ini? Semua yang keluar dari mulutnya adalah dusta, ia mencaci, dengan sebuah senyuman di wajahnya. Gadis itu memang agak gila, Maksiu Zeng menjawab dengan santai. Tapi matamu memang selalu memandangi Lu Xiao Feng, Terima kasih, kakak tertua, karena bersikap adil, Sik Xiu Yun tertawa, sambil melambai-lambaikan tangannya. Matu Sang Xiu King berputar-putar sebelum tiba-tiba ia menarik nafas. Ia memang adil, tapi seperti ada rasa masam di dalam ucapannya itu, Masam sekarang Maksiu Zeng yang tampak heran. Masam apa masam seperti cuka, Jadi menurutmu aku sedang minum cuka, Aku cemburu padamu sekarang Maksiu Zeng pun mulai berteriak, Catatan, dalam istilah Cina, cicu, atau minum cuka, Sering digunakan untuk menjelaskan perasaan cemburu yang dirasakan oleh seseorang, Aku tidak mengatakannya, Sang Xiu King menjawab. Kau sendiri yang barusan mengatakannya, Ia berusaha menekan tawanya dan meneruskan, Tanpa membiarkan yang lain sempat membalas. Semua orang mengatakan bahwa Luksia Ofeng begitu halus dan sopan Dan begitu memikat dan begitu ini dan begitu itu. Tapi waktu aku melihatnya hari ini, Duduk di bak mandi seperti itu, Ia seperti orang tolol atau begitulah, Tidak sebanding dengan si mencuik suwe, Apa yang kau katakan si Xiu Yun berteriak dengan terkejut. Yang ku katakan adalah bahwa jika aku harus memilih seorang pria, Maka aku tentu akan memilih si mencuik suwe. Ia seorang laki-laki sejati, Lebih baik sepuluh kali lipat daripada Luksia Ofeng, Si Xiu Yun menarik nafas. Dilihat dari sini, Tampaknya kau lah yang gila. Bahkan jika seluruh laki-laki di dunia ini mati, Aku tak akan memilih mayat hidup yang angkuh dan sombong itu, Kau tidak menyukainya, Tapi aku suka. Ini yang disebut kubis dan wortel berkumpul dengan sesamanya, Mak Xiu Zeng tak mampu menghentikan dirinya untuk tertawa lagi. Dari tampang kalian berdua, Tampaknya kalian telah memilah-milah kubis dan wortel. Dan yang kami tinggalkan untukmu adalah si wortel besar, Luksia Ofeng Sang Xiu Qing berkata, Sambil berusaha menahan tawanya. Si Xiu Yun mengedip-ngedipkan matanya. Jadi kakak ketiga YIE tidak mendapat apa-apa wajah YIE Xiu ZHU telah merah padam karena marah. Maukah kalian lihat diri kalian dulu YIE Xiu ZHU berkata, Wajahnya masih merah. Kalian baru bertemu mereka sekali dan tampaknya kalian telah jadi gila memikirkan mereka, Tak mungkin kalian tidak pernah bertemu laki-laki lain dalam hidup kalian sebelumnya kan kita tidak pernah bertemu laki-laki seperti mereka sebelumnya, Sang Xiu Qing menarik nafas. Ia melirik YIE Xiu ZHU dari sudut matanya dan meneruskan. Sejujurnya, tiga orang laki-laki yang kita temui hari ini hebat-hebat semua, Bahkan walaupun kau tidak mengakuinya, Kau mungkin menyukai mereka bertiga kan kau tentu sudah bila, YIE Xiu ZHU begitu kesal sehingga wajahnya semakin merah. Sang nomor dua yang di sana itu memang selalu punya masalah seperti ini, Dan itulah sebabnya ia suka mengganggu orang yang jujur, Sik Xiu Yun membantunya. Dia, jujur Sang Xiu Qing mencibirkan bibirnya. Ia tampak jujur di permukaannya saja, Tapi dari kita berempat, Ku jamin dia yang pertama menikah nantinya, Apa, apa yang membuatmu berkata demikian YIE Xiu ZHU bertanya. Karena ia tahu bahwa ia tak akan menjadi orang pertama yang menikah, Sik Xiu Yun memotong sebelum Sang Xiu Qing bisa menjawab. Jangankan laki-laki beralis empat, Bahkan laki-laki dengan keberanian empat kali lipat pun tak akan berani menikahinya, Sepertinya itu benar, MAK Xiu ZHU setuju. Siapa saja yang menikahi seorang wanita seperti dirinya tentu akan mati akibat sumer otak karena mendengar ucapannya, Mungkin jika ia menemukan orang tuli maka, Sik Xiu Yun menambahkan, Berusaha menahan tawanya, Dan gagal. Sang Xiu Qing telah bangkit sekarang dan berteriak, Oh, aku faham. Kalian bertiga sedang berkomplot melawanku. Baik, Ku biarkan kalian bertiga memiliki tiga laki-laki itu, Puas membiarkan kami memiliki mereka. Sik Xiu Yun menjawab, Apakah ketiga orang itu milikmu atau apa gadis ini memang tahu banyak hal? MAK Xiu ZHU menarik nafas, Tapi ia tentu tak tahu malu, Sang Xiu Qing menatap mereka sebelum tiba-tiba ia berteriak sekuat-kuatnya, Aku lapar MAK Xiu ZHU memandangnya dengan heran, Seolah-olah ia memang sedang memandang orang gila. Sang Xiu Qing tak tahan untuk tidak tertawa sendirian. Bila aku kesal, Aku jadi lapar. Sekarang aku sedang kesal, Aku harus menemukan sebuah tempat untuk makan, Bila empat orang gadis berkumpul bersama, Hampir mustahil bagi mereka untuk tidak membicarakan laki-laki. Persis seperti bila empat orang laki-laki berkumpul, Membuat mereka tidak membicarakan perempuan tentu sama saja dengan mustahil. Tapi Lu Xiaofeng dan Hua Menlu tidak sedang membicarakan perempuan. Mereka sedang membicarakan Xie mencui Xie. Aku hanya berharap ia belum menemukan Dugu Yeihi, Lu Xiaofeng berkata. Menurutmu ia bukan tandingan Dugu Yeihi? Hua Menlu bertanya. Ilmu pedangnya memang cepat dan mematikan, Tidak sedikit pun mengandung rasa iba, Persis seperti orangnya sendiri, Dia tak akan pernah menyisakan pilihan. Untuk lawan-lawannya, Hua Menlu mengangguk dengan lambat. Jika seseorang tidak menyisakan pilihan untuk lawannya, Itu sama saja dengan tidak menyisakan pilihan untuk dirinya sendiri, Ia berkata. Itulah sebabnya, Sekali pedangnya terhunus, Jika tak berhasil melukai musuh, Maka ia telah menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian. Tapi ia tidak mati, Itu hanya karena ia belum pernah bertemu musuh seperti Dugu Yeihi. Sampai sekarang, Luksia Ofeng berhenti sebentar sebelum meneruskan. Ilmu pedang Dugu sangat menakutkan, Dengan tenaga dalam yang besar, Serangan yang memilih nasakan dan pertahanan yang bahkan lebih menghancurkan lagi, Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa pengalaman bertarungnya tidak mungkin bisa ditandingi oleh Ximen Cuixue. Itulah sebabnya jika Ximen tidak berhasil dalam 30 jurus, Tentu ia akan mati oleh pedang Dugu, Dan menurutmu tak ada kesempatan baginya untuk berhasil dalam 30 jurus, Tak seorang pun mampu mencabut nyawa Dugu dalam 30 jurus, Hal itu juga berlaku bagi Ximen Luksia Ofeng menarik nafas. Huamen Lu terdiam beberapa lama sebelum menarik nafas juga. Kaulah yang meminta dia untuk terlibat dalam masalah ini, Dan itulah sebabnya aku berharap ia belum menemukan Dugu, Mereka telah melewati jalan yang tenang dan sepi itu Dan berbelok ke sebuah sungai kecil tepat di luar pavilion Mutiara dan Intan. Di bawah sinar bulan yang terang dan jelas, Air berkilauan seperti potongan peak yang bertebaran. Seseorang berdiri di tepi sungai, Berpakaian putih seperti salju. Waktu Luksia Ofeng melihatnya, Ia juga melihat Luksia Ofeng. Aku belum mati, Tiba-tiba ia berkata. Luksia Ofeng tertawa. Kau memang tidak mirip orang mati, Yang mati adalah Dugu Yeihi, Ximen Cui Xui menjawab. Luksia Ofeng berhenti tertawa. Kau tak bisa membayangkan kenapa Luksia Ofeng mengakuinya, Ia memang tidak bisa. Tapi sekarang Ximen Cui Xui tertawa kecil, Tawa yang sangat aneh dan ganjil. Aku pun tak bisa membayangkan kenapa, Ia berkata. Oh waktu Su Sao Ying menampilkan 21 jurusnya, Aku telah melihat 3 lubang kelemahan, Jadi kau kira paling tidak kau punya 3 kesempatan untuk membunuh Dugu Yeihi. Ximen Cui Xui mengangguk. Biasanya aku hanya butuh satu kesempatan, Tapi waktu aku bertarung dengannya, Aku tak berhasil mendapatkan satu kesempatan pun, Mengapa walaupun ilmunya punya kelemahan, Setelah aku mulai menggerakkan pedangku, Ia tentu segera menutupi lubang itu. Belum pernah aku bertemu orang yang tahu di mana letak kelemahan ilmunya sendiri, Tapi ia tahu, semua ilmu pedang di dunia ini punya kelemahan, Tapi memang tidak banyak orang yang tahu di mana letak kelemahan ilmu pedang mereka sendiri, Lu Xiaofeng setuju. Aku membuat gerakan sebanyak 3 kali, Semuanya berhasil ditangkis, Maka aku tahu bahwa aku tak akan mampu membunuhnya. Jika kau tak bisa membunuh dengan ilmu pedang yang khusus diciptakan untuk membunuh, Maka kaulah yang akan mati. Walaupun kau angkuh, Paling tidak kau tahu kelemahanmu sendiri, Lu Xiaofeng menarik nafas. Itulah sebabnya kau masih hidup. Aku masih hidup karena setelah 30 jurus, Jurus-jurusnya tiba-tiba menjadi kacau, Seorang jagoan seperti dia, Jika jurus-jurusnya tiba-tiba menjadi kacau, Maka hanya ada 2 sebab, Si mencuit sui yang menunggu penjelasannya lebih lanjut. Jika hati dan pikirannya sedang kacau, Tentu jurus-jurus pedangnya juga kacau, Hati dan pikirannya tidak sedang kacau, Mungkinkah tenaga dalamnya habis tanpa tenaga, Jurus-jurus pedang pun tentu menjadi kacau. Dengan tenaga dalam dan kemampuannya, Bagaimana mungkin ia telah kehabisan tenaga dalam setelah bergebrak 30 jurus saja Lu Xiaofeng Mernung? Sudah ku bilang, aku pun tak bisa membayangkannya, Lu Xiaofeng berfikir dalam kebisuan. Mungkinkah sebelum bertarung denganmu, Orang lain telah memaksanya untuk menggunakan sebagian besar tenaga dalamnya? Mungkinkah seseorang telah bertarung dengannya sebelum kamu ia tidak mengatakannya, Maka aku tak akan tahu, Si mencuit sui yang menjawab dengan dingin. Seandainya aku tahu, tentu aku tak akan memaksanya bertarung, Bila kau memaksa orang lain bertarung, Kapan terakhir kalinya kau memberi kesempatan musuhmu untuk bicara Lu Xiaofeng? Berkata sambil tersenyum sedih. Walaupun tidak ada ekspresi di wajah si mencuit sui, Bayang-bayang suam tampak muncul di matanya. Ia mengatakan sesuatu yang aneh sebelum ia mati, Ia berkata pelan-pelan, setelah terdiam beberapa lama. Apalah yang ia katakan ia bilang ia, Waktu pedang itu ditarik, masih ada darah di badan pedang. Waktu Dugu Yehi melihat pedang orang lain bernodakan darahnya sendiri, Melihat darahnya jatuh setetes demi setetes, Tidak ada rasa sakit atau murka atau takut di wajahnya. Sebaliknya, tiba-tiba ia berseru, Aku faham sekarang, aku faham sekarang, Ia mengatakan ia faham sekarang apa yang ia fahami Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Bayang-bayang suram di matuk si mencuit sui tampak bertambah gelap dan ia menarik nafas panjang. Mungkin ia faham bahwa hidup ini singkat, seperti embun pagi. Mungkin ia faham bahwa kemasyuran dan kekuasaan yang ia peroleh, Pada akhirnya tiada artinya, Lu Xiaofeng berfikir dalam-dalam. Persisnya karena hidup ini singkat, Kau tak bisa hidup tanpa mendapat apa-apa, Ia berkata lambat-lambat. Apa yang sebenarnya ia fahami? Atau apa yang tidak ia fahami? Apa sebenarnya yang ingin ia katakan si mencuit sui menatap cakrawala Selama beberapa saat sebelum tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat yang sangat tak terduga. Aku lapar, kau lapar Lu Xiaofeng memandangnya dengan heran. Aku selalu lapar setelah membunuh, Si mencuit sui menjawab dengan dingin Kedai arak kecil ini seharusnya telah tutup sekarang, Apalagi letaknya berada di pinggir sebuah hutan buah murbei yang rimbun dan lebat. Ada beberapa rumah di dalam hutan itu, Juga ada beberapa buah rumah di luar hutan, Sebagian besar merupakan keluarga-keluarga kecil yang hidup dari memelihara ulat sutra. Rumah kecil ini letaknya agak dekat ke jalan, Maka di depannya mereka, Membangun sebuah gubuk kecil dengan jendela di keempat sisinya Dan menjual arak sederhana dan makanan untuk orang lewat. Waktu empat cantik dari Emei menemukan tempat itu, Pemiliknya baru saja hendak pergi tidur, Tapi bagaimana mungkin orang menolak kedatangan empat orang gadis cantik seperti mereka? Di dalam kedai arak kecil itu hanya ada tiga buah meja, Tapi meja-meja itu sangat bersih dan rapi. Makanan-makanan kecil yang tersedia untuk dinikmati bersama arak juga sederhana, Tapi menyegarkan dan arak yang rasanya ringan adalah jenis yang disukai gadis-gadis itu, Maka mereka pun merasa senang berada di tempat itu. Bila gadis-gadis sedang bersuka cita, Mereka selalu makin banyak bicara. Mereka sedang menggosip ke kiri dan ke kanan, Tertawa, persis seperti segerombolan ayam betina yang sedang bahagia. Orang yang bermargahwa itu, San Xiu Kim tiba-tiba berkata, Tampaknya ia mempunyai sedikit aksen daerah selatan sungai besar, Mungkinkah ia berasal dari keluarga hua-keluarga hua yang mana? Si Xiu Yun bertanya. Keluarga hua dari selatan sungai besar itu. Menurut kabar angin, Kau bisa berkuda dengan kecepatan penuh selama seharian penuh Dan masih tetap berada di atas tanah milik mereka, Aku juga tahu keluarga itu, Maksu Zeng memotong. Tapi ku rasa hua menlu bukan berasal dari keluarga itu, Kenapa tidak San Xiu Kim bertanya? Ku dengar keluarga itu hidupnya sangat bermawah-mawahan, Dan sangat teliti dengan apa yang mereka minum, Makan, dan pakai, Bahkan pegawai mereka kelihatan seperti jutawan yang sedang jalan-jalan keliling kota. Tapi hua menlu tampaknya orang yang sangat sederhana. Bukan hanya itu, Aku pun belum pernah mendengar salah seorang anggota keluarga itu ada yang buta, Sik Xiu Yun segera mendengus. Memangnya kenapa kalau buta? Walaupun buta, Tapi ia bisa melihat jauh lebih banyak daripada kita berempat disatukan, Maksu Zeng tak tahu kalau ia akan menyahut demikian, Maka ia merubah nada bicaranya sedikit dan tersenyum. Ilmu kungfunnya memang sangat baik, Aku pun tidak mengira kalau ia mampu menangkap pedangmu di antara jari-jarinya seperti itu, Itu mungkin karena gadis kecil ini telah terpikat olehnya, San Xiu King bergurau. Sik Xiu Yun meliriknya dengan marah. Jika kau ingin merasakannya, Kau bisa mencobanya lain kali jika kau mau. Aku bukan membangga-banggakan dirinya, Tapi tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi jurusnya itu, Bagaimana dengan Ksi Mencuik Suwe? Apakah jurusnya Jelek Sik Xiu Yun tidak menjawab, Karena ia mau tak mau harus mengakui bahwa jurus Ksi Mencuik Suwe memang menakutkan. Ku dengar bukan hanya ilmu pedang Ksi Mencuik Suwe tiada bandingnya, Keluarganya juga kaya, Kemewahan dan kekayaan gedung seribu pelam tidaklah di bawah keluarga Hwa, Maksu Zeng Nemoto. Metsu Sang Xiu Kim bersinar-sinar. Aku menyukainya, Bukan karena kekayaan atau keluarganya, Bahkan jika ia adalah seorang fakir miskin yang tak punya uang, Aku tetap akan menyukainya, Dari kepala hingga ke ujung kaki, Aku benar-benar tak bisa melihat ada yang menarik pada dirinya, Sik Xiu Yun berkata. Kenapa harus dapat melihat daya tariknya? Selama aku, Ia tiba-tiba berhenti bicara, Wajahnya memerah seperti darah, Merah hingga ke telinganya. Karena pada saat itu juga seorang laki-laki berjalan masuk, Berpakaian putih seperti salju, Siapa lagi kalau bukan Ksi Mencuik Suwe. Sik Xiu Yun juga tak bisa mengatakan apa-apa lagi, Keempat gadis penggosip itu. Tiba-tiba berhenti semuanya. Bukan hanya melihat Ksi Mencuik Suwe, Tapi mereka juga melihat Ho Menlu dan Lu Xiaofeng. Dengan sepasang metu yang menusuk seperti pisau belati, Ksi Mencuik Suwe menatap mereka. Tiba-tiba ia berjalan menghampiri mereka. Bukan hanya aku membunuh Su Shao Ying, Ia berkata dengan dingin, Tapi aku juga telah membunuh Dugu Yei Hii. Warna wajah keempat gadis itu pun berubah, Terutama wajah Sang Xiu King, Yang menjadi pucat seperti kertas, Tanpa sedikitpun kelihatan darahnya. Di dalam hati seorang gadis, Kebencian sangat mudah digantikan dengan perasaan cinta. Di samping itu, Su Shao Ying juga agak terlalu angkuh, Maka biarpun seharusnya keempat saudara wanita seperguruannya ini bertarung untuknya, Tetapi mereka tidak terlalu menyukai dirinya, Sehingga selama ini selalu ogah-ogahan untuk membalaskan dendamnya. Tapi pembunuhan guru mereka tentulah persoalan yang sangat berbeda. Apa, apa yang kau katakan Sang Xiu King terpaksa bertanya lagi? Aku membunuh Dugu Yei Hii, Sik Xiu Yun tiba-tiba melompat bangkit dari kursinya dan mulai berteriak. Kakakku yang kedua sangat menyukaimu, Bagaimana, bagaimana, bagaimana mungkin kau melakukan sesuatu seperti itu? Tak seorang pun menduga kalau ia akan bicara sesuatu seperti itu, Bahkan Xie mencuit sui pun tampak tercengang. Wajah Sang Xiu King berganti-ganti warna dari merah ke hijau dan sebaliknya. Tiba-tiba, sambil mengkertakan giginya, Kedua pedang di dalam lengan bajunya melesat keluar, Kilauan pedang tampak berkilat-kilat saat meluncur pesat ke arah dada Xie mencuit sui. Tapi Xie mencuit sui tidak merespon, Ia malah mengibaskan lengan bajunya dan tubuhnya pun melesat mundur sejauh 2 atau 3 meter. Aku akan membunuhmu Sang Xiu King memekik, Matanya telah merah dipenuhi air mata. Sambil memutar-mutar pedangnya, Rahang dikertakan, Ia melesat ke arah Xie mencuit sui. Gerakan senjatanya berdasarkan pada kecepatan dan perubahan yang tiba-tiba, Kilauan pedangnya membutakan mat celawan seperti tetesan air yang berasal dari sebuah percikan besar ketika ia, Dalam sekejap mata, Menyerang sebanyak tujuh kali. Pedang saudara-saudaranya pun telah dihunus. Ini adalah persoalan di antara kami dan Xie mencuit sui, Orang lain lebih baik tidak ikut campur, Xie Xiu Yun berseru dengan keras. Ucapannya itu jelas ditujukan pada Hua Men Lu. Kenyataannya, Hua Men Lu memang tidak bisa ikut campur walaupun ia ingin. Tapi bagaimana mungkin ia hanya berdiri di sana dan membiarkan empat orang gadis yang tak bersalah ini mati di bawah pedang Xie mencuit sui. Tepat pada saat itu, Sebuah suara bang yang keras terdengar saat Xie mencuit sui tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menangkap pergelangan tangan kiri Sang Xiu King, Lalu memukulkan pedang di tangan kiri gadis itu ke pedang yang berada di tangan kanannya. Waktu kedua pedang itu berbenturan, gadis itu merasakan pergelangan tangannya menjadi linu sebentar. Sebelum ia sadar, kedua pedangnya tiba-tiba telah berada di tangan Xie mencuit sui. Mundur, atau aku pun akan menghunus pedangku Xie mencuit sui berkata dengan dingin. Suaranya dingin, tapi matanya tidak, itulah sebabnya Sang Xiu King masih hidup. Ia tetaplah manusia, tetap seorang laki-laki, bagaimana mungkin ia tega membunuh seorang gadis cantik yang menyukainya? Wajah Sang Xiu King semakin pucat dan matanya bersimbah air mata. Sudah kukatakan aku akan membunuhmu. Jika aku tak mampu membunuhmu, maka, maka aku akan mati di hadapanmu. Ia berkata, masih mengkertakan rahangnya. Mati itu tidak ada artinya. Jika kau ingin balas dendam, pulanglah dan bawa semua anggota 108 gedung pavilion baju hijau. Xie mencuit sui mendengus dengan dingin. Sang Xiu King tampak terkejut dan bingung. Apa yang kau katakan ia berujar? Karena Dugu Yehi adalah ketua pavilion baju hijau, maka, Sang Xiu King tidak membiarkannya selesai bicara. Kau mengatakan guruku adalah anggota pavilion baju hijau? Apakah kau gila ia berseru, dengan kemarahan terdengar dalam suaranya dan terlihat di matanya? Seluruh perjalanan ini kami lakukan karena guru kami menerima informasi bahwa pavilion pertama dari baju hijau berada di, tiba-tiba, terdengar suara telang dari luar jendela belakang dan selarik sinar hitam melesat masuk lewat jendela dan mengenai punggung Sang Xiu King. Tubuh Sang Xiu King langsung tersentak dan roboh ke arah Xie mencuit sui. Si Xiu Yun adalah orang yang terdekat dengan jendela belakang. Sambil berteriak murka, ia berbalik dan melesat ke arah jendela. Tapi saat itu juga selarik sinar hitam kembali melesat dari jendela ke arahnya dengan keganasan dan kecepatan yang tak mampu dihindarkannya. Ia menjerit, pedang di tangannya terlempar ke udara, tapi tubuhnya roboh. Sang Xiu King jatuh ke dalam pelukan Xie mencuit sui. Tiba-tiba Xie mencuit sui melingkarkan satu tangannya di pinggang gadis itu dan menghunus pedangnya dengan tangannya yang lain, dengan sebuah kilatan pedang, tubuhnya seperti menjadi satu dengan kilatan pedang dan melesat keluar dari jendela. Di pihak lain, Lu Xiaofeng telah lebih dulu melompat keluar lewat jendela yang lain. Max Yuzeng dan Yix Yuzet Hau berseru dengan marah dan mengejar keluar juga. Di tengah malam, angin malam bertiup di kebun kecil di luar jendela, sedikit pun tidak terlihat bayangan manusia di sana. Di luar hutan Murbeki, terdengar suara serigala melolong. Kilauan pedang Xie mencuit sui telah memasuki hutan itu. Tanpa memperdulikan keselamatan mereka sendiri, Max Yuzeng dan Yix Yuzet Hau ikut masuk ke sana. Keluarga-keluarga yang tinggal di dalam hutan itu telah pergi tidur, tak terlihat sinar sedikit pun, bahkan kilauan pedang Xie mencuit sui pun tidak tampak. Ayo Max Yuzeng berkata, tak peduli apapun, kita harus mendapatkan kembali adik San sebelum selesai bicara, mereka berduapun telah menghilang. Seekor anjing kuning gelolong ke arah sebuah jalan kecil di belakang hutan. Lu Xiaofeng telah berhenti mengejar, ia tiba-tiba berhenti di bawah sebatang pohon, membungkuk, dan memungut sesuatu. Pemilik warung arak itu telah meringkuk di sudut sana, tidak sedikit pun terlihat warna darah di wajahnya. Hua Men Lu membungkuk dan dengan selembut mungkin memondong Sik Siu Yun dalam pelukannya. Jantung gadis itu masih berdenyut, tapi denyutnya sangat lemah. Sebuah warna kelabu muncul secara menakutkan di wajahnya yang cantik. Perlahan-lahan matanya terbuka dan menatap Hua Men Lu. Mengapa, mengapa kau tidak pergi, ia berkata dengan pelan. Aku tidak pergi, Hua Men Lu menjawab dengan lembut. Aku di sini bersamamu, sebuah ekspresi aneh muncul di mati Sik Siu Yun, seperti terhibur, juga seperti sedih. Tidak ku sangka kau masih mengenaliku, ia berkata, sambil berusaha mengumpulkan tenaga untuk tersenyum. Aku akan selalu mengenalimu, Sik Siu Yun tersenyum lagi, senyuman yang sedih dan sunyi. Walaupun aku tidak menjadi bisu, tapi aku akan mati. Orang mati tak bisa berbicara, kan kau, kau tidak akan mati, aku yakin itu, kau tidak perlu menghiburku. Aku tahu, aku terkena jarum beracun, racun ekspresi wajah Hua Men Lu berubah hebat. Karena aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku menjadi kaku, mungkin racunnya sedang bereaksi, kenapa kau tidak merabah lukaku, rasanya sangat panas, ia tiba-tiba memegang tangan Hua Men Lu dan meletakkannya di atas lukanya. Lukanya itu tepat berada di dadanya, dada yang lembut, halus dan hangat. Ketika ia menekankan tangan Hua Men Lu yang sedingin es ke dadanya yang lunak, jantungnya tiba-tiba berdebar semakin kencang. Jantung Hua Men Lu juga berdebaran. Saat itu juga ia mendengar suara Luk Xiaofeng dari luar jendela. Dia terkena apa jarum beracun, hening lagi. Kau tetap di sini bersamanya, aku akan mencari seseorang. Saat Luk Xiaofeng menyelesaikan kalimatnya, suaranya tampaknya telah sangat jauh. Kau benar-benar tidak pergi, Sik Siung Yun berkata, sambil berusaha bernafas. Kau benar-benar di sini bersama ku tutup matamu, biarkan aku menghisap jarum beracun itu keluar. Wajah Sik Siung Yun yang pucat terlihat memerah sedikit dan matanya pun berkilauan dalam gelap. Kau benar-benar mau melakukan itu asal kau tidak keberatan, Hua Men Lu menjawab dengan serius. Aku tidak keberatan melakukan apapun, tapi aku tak ingin menutup mataku, karena aku ingin melihat wajahmu. Suaranya semakin lemah dan lemah, sampai akhirnya senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku dan sinar di matanya tiba-tiba menghilang. Kematian Dengan tiba-tiba dan diam-diam ia merenggut gadis itu dari pelukan Hua Men Lu. Tapi matanya seperti masih menatap Hua Men Lu, menatapnya selamanya. Kegelapan Tapi semua yang ada di depan mati Hua Men Lu adalah kegelapan. Tiba-tiba ia jadi membenci dirinya sendiri karena buta, membenci dirinya sendiri karena tak mampu melihat gadis itu untuk terakhir kalinya. Ia masih begitu muda, tapi tubuhnya yang muda dan bergairah tiba-tiba menjadi dingin dan kaku. Dengan perlahan Hua Men Lu menggeser tangannya, air mati mulai mengalir dari matanya. Ia tidak pergi, juga tidak bergerak. Untuk pertama kalinya ia merasakan betapa kasar dan kejamnya kehidupan. Angin bertiup masuk dari jendela, angin bertiup masuk dari pintu, angin bulan April yang hangat baginya terasa seperti angin musim dingin. Ia tiba-tiba menyadari bahwa angin itu membawa gelombang demi gelombang keharuman bunga. Tiba-tiba jendela belakang berbunyi gemeretak. Kepalanya segera diputar dan ia bersiap-siap untuk melompat bangkit. Tapi sebuah suara yang manis dan hangat terdengar dari luar jendela. Jangan takut, ini aku suara itu berkata dengan lembut padanya. Suara ini adalah suara orang yang ia kenal, orang yang selalu ia fikirkan sepanjang waktu. Sehingga ia tak tahan untuk tidak berseru perlahan. Ya, ini aku. Tidak kukira kau masih mengenali suaraku, seseorang melayang masuk dengan ringan dari jendela belakang, suaranya mengandung sedikit rasa cemburu dan iri. Kukira kau telah melupakanku sama sekali, ia berkata dengan dingin. Huamen lu berdiri di sana seperti patung. Setelah beberapa lama, barulah ia tersadar dari keterkejutannya. Bagaimana, bagaimana kau tiba-tiba bisa muncul di sini jadi menurutmu seharusnya aku tidak datang kemari. Bukan begitu, hanya saja aku tidak mengira. Huamen lu menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik nafas. Kukira kau telah, kau kira aku telah mati. Huamen lu tak tahu harus berkata apa. Sangguan seingan menarik nafas lagi dengan dingin. Jika aku ingin mati, maka aku tentu akan mati seperti dia. Dalam pelukanmu, perlahan-lahan ia berjalan menghampiri sampai di hadapan Huamen lu. Aku tadi melihat kalian berdua, aku, aku merasa tidak enak. Kalau bukan karena ia telah mati, aku tentu telah membunuhnya. Huamen lu terdiam. Aku pernah mendengarmu bernyanyi, tiba-tiba ia berkata setelah beberapa lama. Apakah itu di luar gedung seribu pelam? Di sebuah kuil terpencil ia bertanya dengan suara yang berat. M-M-M, kali ini sangguan Feiyan yang terdiam. Tapi saat kau menemukan tempat itu, aku telah pergi, ia berkata dengan perlahan. Kenapa kau pergi suara gadis itu semakin pelan. Seharusnya kau tahu bahwa aku tidak ingin pergi, seseorang memaksamu pergi. Aku juga dipaksa untuk menyanyikan lagu itu. Aku tidak faham waktu itu, tapi kemudian aku sadar bahwa mereka ingin menggiring kalian ke kuil itu, mereka. Siapa mereka sangguan Feiyan tidak menjawab pertanyaan ini, tapi suaranya tiba-tiba bergetar, seakan-akan ia sedang ketakutan. Apakah kau telah jatuh ke tangan mereka sebaiknya kau tidak usah tahu terlalu banyak, atau suara gadis itu semakin bergetar? Atau apa hua menlu tak tahan untuk tidak bertanya? Sangguan Feiyan terdiam lagi beberapa lama. Mereka menggiring kalian ke sana untuk memberi peringatan agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Mereka ingin memberitahu kalian bahwa aku telah jatuh ke tangan mereka, ia tidak membiarkan hua menlu memotong ucapannya dan melanjutkan. Sebabnya mereka ingin aku datang ke sini hari ini adalah juga untuk membujukmu agar tidak ikut campur dalam urusan ini lagi. Kalau tidak, mereka akan memaksaku untuk membunuhmu. Mereka ingin kau membunuhku hua menlu terkejut. Ya, karena mereka tahu bahwa kau tak akan pernah menduga kalau aku akan menyakitimu dan tak akan waspada terhadapku. Tapi mereka tidak menyadari bahwa aku tak akan tega menyakitimu sedikitpun, tiba-tiba ia menghambur maju dan memeluk hua menlu erat-erat. Sekarang kau mungkin telah tahu siapa mereka, ia berkata dengan suara bergetar. Tapi kau tak akan pernah membayangkan betapa menakutkan kekuasaan mereka sebenarnya, yang taishan dan dugu ye ihi telah mati, satu-satunya orang yang mungkin ingin menghentikan mereka adalah huo ksiu. Tidak peduli betapa menakutkan kekuasaan mereka, kau tidak perlu takut, hua menlu berkata dengan suara yang berat. Tapi aku benar-benar takut, bukan untuk diriku sendiri, tapi untukmu. Jika bukan karena aku, kalian tak akan terseret dalam masalah ini. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana mungkin aku bisa hidup? Ia berpegangan serat-eratnya pada hua menlu, tapi tubuhnya masih gemetar. Nafasnya membawa keharuman yang manis dan lembut. Hua menlu membuka tangannya dan ingin memeluknya erat-erat juga. Tapi di sisinya terbaring jenazah Sik Siung Yun, seorang gadis muda yang penuh kasih sayang dan cinta, yang baru saja mati dalam pelukannya, bagaimana mungkin ia menggunakan tangan yang sama untuk memeluk gadis lain? Hatinya penuh dengan perasaan sakit. Ia ingin mengendalikan emosi dan perasaannya, tapi tak mampu. Ketika pikirannya kembali ingin memeluk si dia, tiba-tiba gadis itu menjauh. Sekarang kau mungkin faham apa yang aku katakan, tidak, aku tidak faham, tidak peduli kau faham atau tidak, aku, aku harus pergi sekarang. Pergi hua menlu terdengar putus asa. Kenapa kau harus pergi? Aku pun tak ingin pergi, tapi aku harus suaranya penuh dengan perasaan sedih dan khawatir. Jika kau punya perasaan terhadap diriku, tolong jangan tanya kenapa lagi, atau menarik tanganku, karena hal itu bukan hanya akan menyakiti dirimu sendiri, tapi aku juga tapi aku, aku, biarkan aku pergi, asal ku tahu kau hidup dan sehat, aku akan bahagia dan puas. Bahkan jika kau mengingkariku, suaranya makin menjauh dan menjauh, dan tiba-tiba hilang. Kegelapan Huaman lu tiba-tiba menemukan dirinya terperangkap dalam kegelapan yang tiada batas dan kesunyian. Ia tahu ada hal-hal di luar kendali gadis itu yang memaksanya pergi. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di situ seperti orang tolong. Ia tak bisa menolongnya, tak mampu membebaskannya dari kesulitannya, ia bahkan tak bisa menghiburnya, persis seperti sebelumnya ketika yang bisa ia lakukan hanyalah membiarkan Sik Siung Yun mati di dalam pelukannya. Laki-laki macam apa aku ini? Apa seperti ada sebuah suara dari samping yang menertawakannya? Kau bukan apa-apa selain orang buta, orang buta yang tidak berguna kehidupan seorang buta itu seperti penuh dengan kegelapan, kegelapan yang tiada harapan. Tinjunya terkepal saat ia berdiri dalam hembusan angin malam di bulan April. Tiba-tiba ia menyadari bahwa hidup tidak sesempurna yang ia bayangkan. Hidup ini penuh dengan kedukaan dan rasa sakit yang tak dapat dihindarkan. Ia tak tahu bagaimana caranya melarikan diri dari semua itu. Bulan April adalah musim burung walet pulang ke sarangnya, tapi walet kecilnya telah terbang pergi, terbang menghilang seperti tahun-tahun terbaik dalam kehidupan kita, tak pernah kembali. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dari warung dan melangkah di atas rumputan, rumputan yang telah dibasahi oleh embun.